Oke guys, sebelum kita mulai videonya, kalian bisa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang berada di bawah kanan video ini. Dengan kalian mengklik tombol subscribe, kalian telah men-support channel ini memberi saya semangat untuk memberikan konten yang lebih menarik untuk kalian tonton. Oke guys, buat kalian yang mau pesen paketan CPT untuk semua Motor Matic ada, mau untuk paketan, ini ada nih untuk paketan, ini harganya 150 ribu rupiah. Bisa lewat Shopee pembeliannya, Shopee nya itu ADM Hilman atau Adam Hilman, jadi ini paketannya itu terdiri dari PRC PT, Loller 6 piece, Ring Puli dan Perganda, itu harganya 150 ribu rupiah. Bisa ada ready mangkoknya juga, Puli, kipasnya juga, jadi banyak banget untuk satuan paket itu bisa, ini satuan bisa, Loller 3 piece pun juga bisa, itu Loller 3 piece ada, ready, ini Perganda juga bisa. Kalau untuk paketan itu harganya 150 ribu rupiah, pembeliannya bisa lewat akun Shopee, ADM Hilman atau Adam Hilman, oke? Bisa langsung di order aja, jadi musatuan paketan bisa, untuk Puli, Kipas, Mangkok Otomatis, terus apalagi ya, Kampas Gana itu banyak, ready banyak, bisa langsung di chat aja di akun Shopee, ADM Hilman atau Adam Hilman, oke? Nah oke guys, saya kembali kembali channel Adam Hilman, di video kali ini saya mau unboxing, bukan unboxing katan, mau review sedikit helm gitu kan, udah lama, saya gak bikin video apa, review helm atau unboxing helm, kalau ini disebut unboxing, gak unboxing sih, karena sebelumnya udah pernah saya buka juga, udah putus saya pake juga, tapi gak apa-apalah, sekarang mau dibikin konten. Walaupun ya, ini helm udah gak rame, maksudnya udah gak terlalu viral ya, tapi gak apa-apalah, saya pingin aja gitu kan, nge-review sedikit helm yang mau saya pake ini, gitu, oke, kita lihat dari dosnya dulu men, nah, saya pasti kalau beli helm ya, kayaknya lagi, kayaknya lagi ya, anjir, ini dari pihak kayatannya gak akan ada masukan gitu, masuk apa gitu kan, bareng gitu. Saya nge-review KYT itu, kalau gak salah udah berapa kali ya, yang Open Venom satu, NFJ satu, sama ini satu, udah tiga kali loh, kali aja yang keempat, yang kelima dikasih sama KYT-nya gitu kan, siapa tau gitu, oke, sekarang kita langsung lanjut review aja, disini dosnya ya, kayak gini-gini aja loh ya, logo KYT gitu kan, tuh, dan bagian disininya ada, ini kan saya beli online, jangan disini. Apa aja, oh udah gini doang sih, oh ini ada bacanya sih, cuma kehalangin nih, anjir, so baik, tapi ininya, dosnya tetekos, men, dosnya tetekos, ini disini, kelihatan gak, dosnya tetekos, ya, kelihatan, tapi ini pada tetekos sih, sekarang kita langsung buka aja, gak usah pake lama, boom, boom, R10 ya, kelihatan, oke, 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 disini ada, sarung helm, plus helmnya ya, yang pasti, di lanjut, di dalam, ininya itu, ada, apa namanya, buku panduan untuk helmnya, pasang udah, kita simpen aja, jalan kita simpen aja, Nah, oke, kita buka dulu, web, deh, kita buka dulu buku panduannya, jadi disininya ada free sticker juga tuh, free sticker dari original KYT nya, Bukan ada 3 ya, yang pesannya 1, untuk yang kecilnya ini 2, disini untuk, ada buku panduannya, bisa kalian baca sendiri, kalau misalnya dibacain sekarang, ini gak akan beri 1 minggu, men ya, ada ininya juga, apa ini, sama juga kayak gini nih, Oke, dilanjut aja, disini ya, ini nih, helmnya nih, oke, mantap, langsung lanjut review aja, tapi ini pakek dulu aja ya, jangan terlalu lama aja, selalu dulu aja, Nah, sekarang kita langsung lanjut ke helmnya, nah disini untuk, sarung helmnya, kayak gini ya, untuk dari bahan, sarungnya ya, agak lumayan bagus aja, bagus aja sih gini, Tidak terlalu tipis banget, kita masih ketutup si, apa namanya, helmnya masih gak keliatan gitu lah ya, tapi ini gak bisa diselenang, men, Wuh, gak bisa diselenang, jadi kayak, cuman sarung doang, tapi waktu itu, saya waktu pas beli, kayak open panel, kalau gak salah, itu sih sarungnya itu, udah pake selenang kayak gitu, jadi udah bisa dibawa-bawa gitu, Lebih mudah dibawa-bawa buat kemana-mana gitu, kalau ini kan cuman, khusus sarungnya doang, jadi kayak gini, paling megang yang gini doang, Kalau misalnya yang sering dibawa-bawa kan, pake open panel, itu sarungnya itu enak banget sih menurut saya, Jospar, jadi gak ribet gitu kan, gak usah di tank 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 tank, tinggal di, kayak pake kantong aja, oke, sekarang kita langsung buka aja, gak usah pake lama, Nah, Wow, mantap, John, kayak TNFR, ini, replica Espargaro, yang warna yellow, kalau masalah ya, yang warna yellow, mantap aja, Nah, kita lihat dulu lah, nah, oke, mantap, John, Oke, sekarang kita review sedikit, dari helmnya, ini sebenarnya gak saya, bukan unboxing ya, Kemarin saya pake juga, kita buka aja, 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 Bukan aja, ini ditempelin lagi, Jadi, ini size M ya, size M, nih, Untung size M, Sekarang aja buka, Boom, onjoss, Matap, John, Oke, sekarang kita review sedikit, tapi saya gak bisa sih, kalau misalnya review helm, tapi ya, sebisa mungkin, jadi bisa-bisa gitu ya, Jadi, review ala-ala dalam film, jadi, kalau misalnya kalian nonton ini, pasti kurang sell sih, soalnya saya gak paham tentang helm, Oke, di sini kayaknya, dari visor yang dulu, ini untuk visor, ini kayaknya itu udah flat ya, udah rata, kayak gini, kelihatin gak sih? Rata, 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 rata ya? Jadi, udah bawaan dari orinya itu, udah flat gitu, terus di sini untuk, apa, tier off-nya, kalau gak salah ini untuk tier off, Ini namanya apa sih, lupa lagi, tier off, boss gitu kalau gak salah, lupa, namanya lupa, Jadi, terus di dalam visornya itu, udah bisa pemasangan itu pinlock, Buat pinlock, jadi udah ada ukurannya nih, lihat ukuran buat pinlock, sayangnya, Kayaknya ya, kalau misalnya salah, komen aja di bawah, Lanjut aja di bagian, apalagi ya, motifnya dulu mungkin ya, motifnya di sini nih, warna, Pertanuan warna yellow style below, berarti ya kuning style below, abu, merah, dan hitam, oke, Disininya nih, cakep ya, apa bisa indonesinya? Apa bisa indonesinya? Apa bisa bisa indonesi? Eh, apa bisa bisa indonesi? Apa bisa bisa inggris? Terus, disininya juga ada nomor 41, yaitu pembalap LHS Targaron, kan? Dan di sini untuk beratnya itu, 1500 tambah 50, jadi kurang lebihnya itu, 1,55 kg, Udah, ini ukuran diameternya itu 57-58, Bagi detail, ya kan? Jadi ini nggak terlalu berat men, jadi ringan parah nih, kalau menurut saya, soalnya kalau nggak salah nih ya, Saya kan pakai kayak tekyoto, yang visor iridium, itu yang standar itu kalau nggak salah beratnya itu 1450 kg, Ya 1450 kg-an ya, atau 1,45 kg-an ya, yang ditambah visor iridium, mungkin ya kurang lebihnya 1,5 kg-an ya, Jadi waktu pindah ke sini, itu nggak beratnya nih, nggak pegel gitu leher, Terus tanya-tanya apa lagi ya? Di bagian apa aja ya? Motifnya mungkin udah... Double visor-nya apa? Jelas, oh iya, ada double visor-nya juga, makanya mantap. Nanti dulu lah, jangan dulu lah. Di sini tuh ventilasinya ini, ada logo kayeternya juga, Cara ininya itu cuma digeser aja tuh, ini buka-buka, kalau ke bawah ke atas itu nutup. Dan untuk ventilasi di bagian atasnya juga sama, nah ini nutup ya, dibuka, tinggal ditarik gitu. Jadi untuk ngebuka tutupnya itu simpel banget gitu. Banyak lagi di bagian ventilasi belakangnya ini untuk pembuangannya. Nih, cukup ya. Jadi kayak udah main ala-ala spoiler gitu. Sudah agak nyunjung sedikit sih, jadi ini... Apalagi ya? Di bagian di sini mungkin. Di sini untuk visornya itu udah pakai visor lock kayak gini, jadi kalau kalian mau ngebuka itu harus agak ditarik sedikit. Jadi harus agak ditarik sedikit. Karena di bagian sini itu ada penguncinya. Nih, jadi kita coba. Nah, ada bagian penguncinya. Jadi ini untuk masuk lubang penguncinya itu di bagian sebelah sini. Nah, jadi kalau misalnya waktu ngebuka itu harus agak sedikit ditarik men. Kalau misalnya di sekalian ini kayaknya bisa potong sih ya. Masih dipotongnya bagian ininya nih. Jadi harus agak ditarik. Jadi buat sekalian kalau misalnya punya helm ini, mau dipinjemin ke temen ya kasih tau ya. Atau gue jangan lupa gitu di sekalian malah. Jadi potong gitu kan. Jadi kalau misalnya ditarik langsung ini gak akan bisa tuh. Karena pisor lock harus ditarik sedikit. Dan digeser ke atas. Oke. Lanjut lagi di bagian apalagi ya. Mungkin di bagian gusanya ya. Ini harus ada dampak. Nah, di bagian gusanya. Untuk di bagian gusanya empuk parah gila ayer. Enak kan sih. Tapi tidak terlalu lembut. Tapi lembut tapi gak terlalu lembut. Lembut banget gitu. Ya setanah lah ya. Lembut lah enak. Di sini ada logo kayatnya juga. Nah logo kayatnya juga. Terus di sini untuk pengunci helmnya itu udah pakai dedering. Pakai dedering. Kembali ya. Dan di sini udah rekomendasi untuk pengguna yang memakai kacamata. Nih. Jadi kalau gak salah. Untuk logo yang kacamata ini nih. Si busa di bagian sebelah sininya itu agak ada jarak buat masukin kacamatanya men. Kalau gak salah ya. Jadi kan biasanya kan kalau misalnya busa helm kayak gitu kan tebal gitu. Dari ujung sampai kebawah. Langsung kan tebal. Kalau di ada gambar kacamata kayak gini nih. Biasanya itu di bagian sebelah sininya itu agak ada jarak sedikit buat nanti kita masukin kacamata gitu men. Jadi gak akan sakit ke bagian. Apa ini pelipis ya Pak ya. Akan sakit ke bagian pelipis. Tapi saya gak pengguna kacamata ya. Tapi nanti kita coba juga sih kitang ya. Kita coba. Rasanya kayak gimana waktu pakai kacamata. Terus di bagian disininya ini ada double visornya juga. Jadi ini. Jadi helm buat turing ya. Helm buat turing. Bisa. Jadi ini cara pakenya itu cuma digeser doang ke atas. Kalau waktu NFG saya tuh ya. Ada double visornya sih. Atau Venom sih. Apa lagi aja. Kalau yang waktu itu mah dipencet. Ditekan. Ditek. Turun. Untuk naik ke atas itu digeser. Nah kayak gini. Saya lupa lagi helm apa ya waktu itu ya. Muka NFG. Gak tau NFG. Gak tau Open Venom. Jadi dipijit kayak gitu. Dipijit. Terus misalnya itu turun. Kalau misalnya multi tikin itu tinggal digeser. Kalau ini kan naik turunnya tuh digeser. Gak buka, digeser. Nutup turun. Gitu. Cuma waktu naik ke atas agak berat sih. Agak susah sedikit. Ini. Dan untuk apa lagi ya. Sudah kan. Busatnya terlihat nih. Dari sini ada sisi itu. Ada bacaan logo Payetannya juga loh. Di bagian sisi. Klihatan gak sih? Ini logo sisi ini di dalam. Oh gitu. Siksi. Kelihatan gak? Di logo sisi juga. Ada logo Payetannya juga. Jadi keren parah lah ya. Jadi keren parah lah ya. keren parah terus dibagian di sebelah sini kayak ada kotak-kotak gitu ala-ala karbon paling gitu doang tuh siapa lagi ya untuk dari segi harga paling ini dari segi harga sekitar 2 jutaan ya sekitar 2 jutaan tergantung toko dan kota gitu biasanya beda toko beda kota ini harganya itu kurang lebih ya 2 juta offline enggak nyampe dua setengah tapi enggak sampai 2.500 sekarang kita mau coba pakai ini bagaimana kalau disayangkan ini saya badan kecilkan helm gede gitu saya tahu nanti kelihatannya yang berapa ya kadang-kadang dulu lah ada yang nanya kenapa nggak pilih t-shirt nah ada yang nanya kenapa misalnya saya nggak pilih t-shirt jauh dulu sedikit saya lihat di harga online t-shirt dan kayak NFR keharganya sekarang nggak jauh beda men dulu waktu saya pingin beli t-shirt itu harga yang polos itu Rp 950.000 sekarang saya lihat lagi di online itu harganya 1,3 men dan untuk yang motif itu harganya 1,4 sampai 1,7 tergantung motif tangguh mending inilah kalau saya pribadi kalau saya pribadi ya ini kan beda apa beda pendapat mungkin ya mungkin ada yang yang lebih suka t-shirt atau lebih suka NFR itu tergantung kalian kalau saya pribadi ya ambilnya ini aja jadi ini juga saya dikasih men kasih saya coba pakai ya pas bagian masuknya agak apa agak sedikit selesai pas bagian masuknya nih agak apa kayak nahan gitu tapi pas bagian masuk ke kepala enak sih dan ini cingatnya juga lagi-lagi saya coba lagi ya lihat samping kanan dan kiri nah bagian masuknya agak susah nih tapi nggak susah-susah amat sih cuman agak kayak ke tekan kayak gitu lah tapi kalau misalnya udah masuk nih ke bagian hal ini enak sih enak jadi nggak terlalu nge-press gitu dan ukuran saiz kepalanya juga emang pas banget mungkin ya oke kayak gini ya kita lihat dari sisi kirinya nih oke di kanan di sisi depan di sisi belak akan kita kayak yang ledo cakep nggak? cakep tutup tutup oh mantap dan bukanya kayak gini ditari oke mantap liat nge-nge Nah kayak gini ya jadi iya kita pakai aja saya pakai dulu jadi ini bukan video unboxing video review sedikit dari saya gitu kan saya pakai dulu ini rasanya itu mantap banget supah waktu dipakai ini dipakainya malam kemarin ya waktu saya nutupin visor tutupin visor nih nggak terasa pakai visor men kayak kebuka aja gitu enggak tahu emang sih visor itu ya emang masih baru lah ya masih bersih gitu jadi enak dipakainya juga terus di bagian ventilasi menurut saya kerasa enak juga tapi saya kemarin nyobanya malam sih nggak tahu kalau misalnya banyak siang kan kalau misalnya siang kan suka terasa banget kalau misalnya enak gitu kan nanti saya coba sih siang sekalian kita coba motoclon ini mau saya pasang mounting juga disini biar nanti ini sekalian kita apa namanya rasain di jalan itu rasanya kayak gimana gitu kemarin lupa lagi kemarin hawanya dingin gitu jadi ya enak juga gitu dan kemarin juga waktu ditutupin visor juga di luar gerimis nggak masuk moon gitu atau kalau misalnya hujan gede kan biasanya kan kalau misalnya di luar hawanya dingin terus napas kita kan anget gitu keluarnya pasti jadinya ngembut ke bagian visor kalau kemarin Alhamdulillah enggak sih tapi nanti kita coba pas hujan lebat ditutup visor gimana terus apalagi ya dipakai siang hari ventilasinya kita tutup semua gimana rasanya terus kita dibuka semua gimana rasanya ya pokoknya nanti di next videonya saya mencoba ini pasang mountingnya dulu di bagian situasininya ya nanti bisa pakai bisa dipakai motoclon juga gitu oke dan menurut kalian ya dengan harga sekisaran 2 jutaan dapat helm nfl ini menurut kalian worth it atau enggak gitu Pak menurut apa gimana khotit lah ringan parah aja sumpah tuh ringannya gila mantap sih saya dulu pakai pernah pakai helm seribah berat beras di bagian spasinya walaupun beda cuma beberapa ratus gram tapi ya kalau bisa di kepala kan kerasa banget apalagi kalau misalnya kita waktu menurut ini bagian situasinya kerasa nih kalau ini kemarin Alhamdulillah belum kerasa yang belum gitu nggak tahu sih kalau misalnya ke depannya kita coba juga ini nanti pakai di gerimang tanggal 4 Maret berarti hari apa hari kami kami sempat Maret mungkin apalagi men ada yang kurang nggak mungkin ada yang kurang nih lagi lagi ya udah paling itu doang Oh ini bagian ada bentik-bentiknya bagian ini juga nih Oh iya Oh iya Bang kenapa milih motif itu motif ya saya ini gimana saya weh kalau sebutin motif maksudnya sama jawabnya ya pengennya yang ini sih saya enggak ada apa tuh gua suka sama kembalap espargarol atau juga cuma aja warna-sumlah cuma aja warna-sumlah dari dulu eh unboxing-nya lo berarti espargaro semua men ya Open Penelope espargaro yang warna biru-biru video-video tapi kalau itu kata-kata lo ya loh pahagilah terus NPM sama espargaro juga cuman warnanya warna pink sama aku sekarang ini espargaro juga warna ini juga enggak tahu suka aja sama motifnya gitu ya mungkin kalau misalnya karena pertanyaan tentang hal ini atau tentang mau review motor apa itu kalian bisa komen aja di bawah dan yang mau ikut ke gelipang nanti tanggal 4 Maret langsung ketemu aja disana ya usah-usah pakai si genoi gitu yang motor pelan juga nggak apa-apa kita track day barang gitu kan saya banyak juga yang komen pingin apa track day gitu barang ya udah hayuk gitu ya udah hayuk bisa pakai motor pelangin yang pasti di cowokin juga nggak apa-apa Oke jadi mungkin videonya sampai disini saja Terima kasih yang